Dinas Kemudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menutup perangkaian kegiatan Pameran Suarna Bumi Ragam Hias Jambi dan Pekan Pesona Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata dan budaya serta ekonomi kreatif kepada generasi muda. Dinas Kemudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi resmi menutup Pekan Pesona Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif 2024 serta Pameran Suarna Bumi Ragam Hias Jambi. Setelah berlangsung dari tanggal 19 sampai 21 September 2024 bertempat di Museum Siginjai Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kebudayaan Jambi melalui koleksi ragam hias Jambi dan untuk mempromosikan pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif dengan sasaran generasi muda. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Imron mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan Pekan Pesona dan Ragam Hias Jambi ini. Imron juga mengaku dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat banyak kekurangan sehingga dia menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Imron berkomitmen untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan di masa mendatang demi kemajuan dan keberhasilan yang lebih baik. Imron Rosadi juga menyampaikan bahwa kegiatan ini berfokus pada generasi muda. Dia percaya bahwa generasi muda memiliki kecintaan yang besar terhadap hasil karya budaya, pariwisata daerah, dan ekonomi kreatif. Imron Rosadi menginginkan generasi muda menjadi pendorong dan penggerak utama ekonomi kreatif di daerahnya. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari mereka, diharapkan dapat tercipta inovasi dan pengembangan yang akan memajukan budaya dan pariwisata Jambi. Ini ada dua segmen kegiatan kita. Yang pertama pekan pesona pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Yang kedua segmen kita adalah ragam hias Jambi. Dua-duanya fokus kita adalah generasi muda. Karena kita ingin generasi muda kita mencintai hasil karya budayanya, mencintai pariwisata daerahnya, kemudian mencintai ekonomi kreatifnya. Dan kita ingin juga generasi muda menjadi pendorong ataupun penggerak ekonomi kreatif di daerah ini. Ada pun rangkaian kegiatan yang digelar Tinas Pariwisata Provinsi Jambi, yaitu perlombaan lagu daerah, lomba fission, kreasi batik Jambi, dan dialog budaya. Serta menyelenggarakan lomba konten video promosi pariwisata Provinsi Jambi yang diikuti oleh pelajar mahasiswa. Lomba tari tradisional, pasar ekonomi kreatif, drama musikal, dan musik jalanan untuk memberikan tempat dan panggung untuk musisi jalanan dalam berkreasi dan berkarya.